hai assalamualaikum kembali lagi di channel corset by wii di video berikut ini kita mau buat innernya ya ini untuk panjangnya ada 19 cm kemudian tingginya ini ada 12 cm ditambah 12 cm di bagian ini jadi ada 24 cm jadi nanti kita menghitung busa atinya ini kita kurangi 1 cm jadi 18 cm tadi ini ada 24 cm berarti ini kita buat 23 cm ya kemudian untuk pemotongan kainnya ini kita lipat dua seperti ini langsung kita letakkan busa atinya sisakan 2 sampai 3 cm di bagian kiri dan kanan ya kemudian untuk bagian atasnya ini juga sama kita sisakan 3 cm ini akan kita gunting disini seperti ini nah ini ya jadi nanti ini kainnya kita menutupi busa atinya untuk cara penempatan inernya ini maaf untuk untuk cara penempatan busa atinya ini kita letak di bagian tengah lalu kainnya kita lipat seperti ini ya nanti beri jarum pentul supaya kainnya ini tidak bergeser nah seperti ini sudah kita beri jarum pentul ini tinggal kita jahit saja kemudian disini untuk kantong dalamnya kita gunakan resleting kecil seperti ini ini ukurannya 12,5 cm ya kalau tidak salah ini kita lebihkan 1 cm di bagian kiri dan kanan kita potong disini beri penanda ya seperti ini untuk kantongnya kita ukur setengah dari bagian dompetnya ini untuk bagian kiri dan kanannya disesuaikan saja usahakan untuk ukurannya itu melebihi dari resletingnya ya ini nanti untuk bagian atas dan ini bagian bawah kita mulai saja diawali dengan menjahit bagian kantongnya dulu untuk caranya silakan simak dalam video pertama kita jahit seperti ini lalu kita lipat ke bagian luar untuk cara menjahit disesuaikan saja dengan kenyamanan kamu ya bagian ini juga kita jahit dengan cara yang sama oke bagian kiri dan kanan sudah selesai sekarang menjahit resletingnya jadi sepatunya ini kita ganti khusus untuk menjahit resleting kita lipat sedikit ya seperti ini kita lebihkan untuk kainnya ini kan tadi sudah kita lebihkan 1 cm di bagian kiri dan kanan ya ini kita jahit dulu bagian yang kecilnya kemudian bagian yang besarnya ini ya di sini aku menjahit kantong memang seperti ini karena ini terkesan lebih praktis karena aku juga baru belajar menjahit inner ini ya menjahit menjahit nanti sisa potongan benangnya ini kita bakar menggunakan korek api atau mancis supaya sisa benangnya itu tidak beratakan ya ini sepatunya sudah kita ganti lagi kita akan jahit menyilang seperti ini untuk cara menjahitnya ini bisa kamu lakukan sesuai keinginan boleh menyilang boleh juga kita menggunakan motif kotak-kotak ya sekarang kita mau pasang resleting untuk ukuran resletingnya ini kita lebihkan 2-3 cm di bagian kiri dan kanan nah seperti ini ya nanti kan ini ujungnya kita akan menjahit dari sini supaya nanti memasang resleting kepala resletingnya itu lebih mudah kemudian kita jahit sampai di sini ya jadi tidak full kita jahit dan ini mulai kita jahit saja aku sebenarnya ini belum pintar banget menjahit karena belajarnya itu sewaktu aku baru membeli mesin jahitnya ini ya jadi kita beli mesin jahit dulu baru belajar dulu masih ragu kira-kira bisa nggak ya aku jahit inner tapi kan rasa penasaran aku coba dan ternyata Alhamdulillah bisa walaupun hanya bisa menjahit inner simple seperti ini kemudian kita akan menjahit kantong ini sudah aku susun seter lebih dahulu agar dia rapi kemudian ini kita lipat jadi disini aku menggunakan kantong tempel ya ini kita lipat lagi karena kan tadi di bagian kiri dan kanan resleting kita lebihkan 1 cm gunanya untuk ini supaya nanti menjahitnya bisa kita lipat ke bagian dalam gunanya yang ini dia kantongnya sudah selesai sekarang kita akan menggabung bagian kiri dan kanannya ya ini kita lipat, kita rapikan seperti ini beri pentul agar tidak bergeser nah ini tadi gunanya tidak kita jahit sampai habis seperti ini ya, agar mudah menjahit kita jahit di sisi sebelahnya lagi jangan lupa kalau kamu punya brand seperti ini bisa kamu jahit juga ini nanti sisa kainnya ini bisa kita gunting ya dan kita rapikan sekarang kita tinggal pasang resletingnya dan nanti tinggal kita jahit inernya ke dalam dompetnya untuk pembuatan dompetnya sudah ada di video sebelumnya oke terima kasih yang sudah menonton semoga video yang bermanfaat dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen tekan juga loncengnya agar kamu tetap update di video terbaru aku nantikan video berikutnya wassalamualaikum, bye